Kementerian Pertahanan Rusia memperingatkan Amerika Serikat dan Inggris soal rencana bom kotor yang dilakukan oleh Ukraina. Hal ini disampaikan melalui sambungan telepon yang dilakukan oleh Kepala Pertahanan Rusia, Jendral Valery Gerasimov, dengan Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jendral Mark Milley, dan Kepala Angkatan Bersenjata Inggris, Laksamana Sir Tony Radakin. Peringatan tersebut dilakukan selang sehari setelah Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga menyampaikan kekhawatiran serupa dalam sambungan telepon bersama Kepala Pertahanan Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Menurut kemenahan Inggris, sambungan telepon itu merupakan permintaan dari kemenahan Rusia. Dalam sambungan telepon tersebut, Inggris menelak segala tuduhan Rusia terhadap Ukraina. Seperti mana diketahui, Rusia menuding Ukraina akan meledakkan Moskow dengan menggunakan bom kotor atau bom dengan kandungan radioaktif. Selain itu, Rusia menyebut Ukraina akan menuduh Moskow yang melakukannya. Menurut jurubicara Kremlin, Dmitry Peskov, ketidakpercayaan Barat tak membuat ancaman itu berkurang. Kiev melalui Presiden Vladimir Zelensky telah memberikan bantahannya dan mengecam tudingan dari Moskow. Menurut Zelensky, satu-satunya negara yang berpotensi untuk menggunakan senjata tersebut adalah Rusia. Sementara itu, jurubicara Sekretaris Jendral PP Antoni Yaguterres yakni Stefani Dujarik meminta semua pihak untuk menahan diri. Menurut Dujarik, semua pihak harus menghindari tindakan yang dapat menyebabkan salah perhitungan atau eskalasi lebih lanjut dari konflik.